Intro Halo guys, jumpa lagi bareng Grasswell Sun Pastinya di Raja IT Review Yuhuuuh guys, seperti biasa kalo di Raja IT Review Kita bakalan ngajak kalian untuk bongkar informasi Dari produk-produk yang ada hari ini Penasaran produk apa? Makanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan pastikan kalian juga udah share video ini Ke temen-temen kalian, ke kerabat kalian Supaya mereka juga dapetin informasi Yang akan kita bongkar hari ini So, let's jump to the next part Kita akan bongkar produk yang satu ini Yaitu Victus by HP 15FB0009AX Check it out! Nah, kalo di review-review sebelumnya Grasset tuh lebih banyak ngebahas soal laptop-laptop by Lenovo Ada gaming, IdeaPad Gaming 3 Kemudian ada juga Legend dan lain-lain Nah, kali ini, ini adalah segmen pertama kita ngebahas serisnya CHP Which is, ini adalah Victus Sebenernya namanya untuk di kalangan para gamers Ini sebenernya udah gak asing lagi Cuman untuk beberapa orang, termasuk Grass salah satunya mungkin Menggunakan laptop hanya untuk keperluan bekerja Ataupun mungkin nugas gitu ya Nama Victus ini memang sedikit terdengar asing Tapi langsung aja kita bongkar Apa sih keunggulan dari si Victus by HP ini sendiri Nah, by the way, guys Pertama ini, seperti biasa kita akan lihat terlebih dahulu dari segi desainnya ya Desain dari Victus ini sendiri sebenernya cukup mencuri perhatian Walaupun dia disebut sebagai laptop gaming Salah satu laptop gaming dari HP sendiri Tapi desainnya sebenernya gak yang terlalu gaming-gaming banget Karena ya namanya kalau laptop gaming biasanya kan Desainnya besar, kemudian juga tebel biasanya Tapi untuk Victus ini sendiri Atau Victus 15FB 0009AX ini sendiri Desainnya tuh flip gini, rata Terus desain belakangnya seperti ini Ya, ada kayak ventilasi-ventilasi udaranya juga Jadi gak yang terlalu rame-rame banget juga Biasanya kalau laptop gaming sekali lagi banyak nih Perintilan-perintilan kiri-kanannya Gitu Ya, dari segi tampilan As simple as you can see Simple banget Nah, di bagian depannya ini tuh ada logo V Bisa kalian lihat ya ada logo V Atau logo Victus-nya ini sendiri Memang kalau kita lihat walaupun dia tuh series Atau keluaran dari HP Dia tuh gak ada mengusung Ini sekali ya sama sekali logo HP-nya Biasanya kalau laptop HP Dia tuh ada tulisan HP gitu di tengahnya Oke, nah Ada satu informasi yang mungkin kalian harus tahu banget Tentang si Victus ini Bahwa untuk Victus series dari HP ini sendiri Yaitu 15FB 009AX ini sendiri Ini tuh disebut dengan laptop kelas menengah Wah, kenapa nih kira-kira laptop kelas menengah Nah, kenapa dia disebut dengan laptop kelas menengah? Karena memang dari segi software-nya Kemudian dari prosesor dan juga dari operating system-nya Ini memang ada di tengah-tengah gitu Makanya dia disebut dengan kelas menengah Gak yang terlalu signifikan Gak juga yang low class Widih Ya, ini kita boka dengan keadaan Ini berapa derajat sih kalau kayak gini? 90 ya? 90 derajat Kayak gini kalian bisa lihat ya 90 derajat Ini tuh langsung kelihatan Gak ada kilauan cahaya Karena sekali lagi ini Menggunakan anti-glare Tampilan dalamnya seperti ini Kalian bisa lihat Kelihatan ya Ini tampilan layarnya Nanti kita akan bahas juga untuk inch-nya Atau untuk kualitas layar dan lain-lain Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu Ke bagian depannya Bagian dalam lah ya intinya Bagian dalam Tampilan layarnya seperti ini Tampilan layarnya seperti ini Dia tuh udah kayak full gitu Dan bagian samping-sampingnya ini Atau frame-framenya ini tuh kecil Nah kemudian bagian Tombol-tombolnya Ini eksklusif sih Tombol-tombolnya seperti ini Dan ini soft banget Nyaman juga untuk dioperasikan Nah yang jadi Perhatian Grace juga Secara pribadi Mungkin beberapa orang juga Yang mungkin sedikit awam dengan laptop ya Kalian bisa lihat di bagian padnya ini Ini cukup besar Dia tuh hampir kayak penuh Ke bagian bawahnya Cuman ya memang Gak begitu di tengah Jadi memang agak ke samping Jadi Kalau menurut Grace Dengan pad yang cukup besar Kayak gini Kita gak perlu Tambahan mouse Juga udah bisa Untuk mengoperasikan Si laptop ini sendiri Ini bisa kalian lihat ya Nah kalau emang Victus ini sendiri Dia tuh memang kelemahannya Dari segi desain Layarnya ini sendiri ya guys ya Dimana Engselnya itu cuman ada di tengah Sekali lagi kalian bisa lihat ya Di samping kiri dan kanannya itu Kosong Jadi Kalau seandainya ada sedikit Guncangan Ada sedikit Ya gangguan kiri kanan Kalian bisa lihat ya Ini tuh mudah Kayak goyang gitu guys Jadi agak sedikit mengganggu sih Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan Yang memang harus fokus Atau mungkin kalian mau nge-games Tapi Terganggu Karena gerakan-gerakan layar Yang Aura-auraan kayak gini Nah kemudian untuk Beratnya sendiri Jujur ini bukan kayak laptop gaming Pada umumnya ya guys Karena beratnya memang gak yang begitu berat-berat banget Ini cuman 2,21 kilo Jadi bener-bener sangat ringan sekali Kalau kalian bawa ngampus pun Masih sanggup untuk gendong Si laptop ini sendiri Untuk Victus ini sendiri Ini terdapat dua speaker Yaitu ada di sebelah kiri dan juga kanan Kalian bisa lihat Yang pertama di sebelah sini Oke Di sebelah sini ada speaker Stereo ya guys Nah untuk Victus ini Juga udah tersedia port-port guys Port-port Ya banyak port intinya Jadi kalian gak perlu Pake Kayak yang dari luar gitu External port Untuk Menyambungkan ke Victus ini Karena kalian bisa lihat ya Disini ada beberapa port Yang pertama ini ada port chargeran Ada audio port Ada USB juga Bahkan udah disediain juga Satu buah slot memory disini Kalau kalian mau masukin Memory eksternal Ya tinggal kalian Tanjepin aja Kesini Widih Kalau tadi kita udah lihat Bagian port-portnya Sekarang kita mau Ke bagian layar Karena salah satu Yang paling daging banget Dari informasi Per-laptopan Adalah bagian layar Banyak orang Mempertimbangkan Untuk beli laptop tuh Harus tahu Segi layarnya dulu Nah Kalau untuk Victus by HP Ini sendiri guys Yang kalian lihat sekarang Ya untuk yang seri 15 FB009AX ini sendiri Ini tuh layarnya Ya ada di 15,6 inch Gitu Sebenarnya ini udah cukup besar sih Bisa dibilang sangat besar juga Untuk sebuah laptop gaming Ya dimana kalian udah dapetin 15,6 inch Nah selanjutnya Kita bahas dari segi prosesor Karena untuk para gamers Ini wajib banget kalian tahu Untuk Victus by HP 15FB009AX ini sendiri Ini tuh menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600H Jadi itulah kenapa Dia dibilang Menengah Nggak yang terlalu tinggi banget Rendah juga Nggak banget gitu Jadi bener-bener Dia tuh ada di middle gitu loh Nah selanjutnya Ini sudah memiliki 7 grafis core Jadi sudah sangat worth it sekali Untuk bermain games Yang cukup berat Dan juga untuk melakukan Aktivitas editing Ataupun creating content Seperti itu Guys Bisa dibilang ini cukup perfect Untuk sebuah laptop Kelas menengah Gitu Nah selanjutnya Untuk bagian RAM-nya Ya Salah satu yang menyebabkan Laptop ini dibilang Kelas menengah Ada RAM-nya sendiri RAM-nya ada di 16GB Ya jadi udah Sebenernya udah siap Untuk pake ya Karena 16GB itu Udah di middle gitu Kalau tinggi mungkin Ada di 32 ke atas gitu Nah sedangkan Untuk SSD-nya Ini sudah di 512GB Seperti itu Oke Nah selanjutnya guys Untuk kapasitas Baterainya sendiri Ya Yang namanya Content Creator Yang namanya Gamers Pasti butuh banget Laptop Yang bisa digunakan Dalam jangka waktu Yang lama ya Nah untuk laptop ini sendiri Ya Victus By HP Bisa kalian liat ya Victus by HP ini Ini kapasitas Baterainya ini 70Wh Dimana Bisa bertahan Selama kurang lebih 10 jam Ya 10 jam non-stop Bayangin Kalian bisa pake laptop ini Selama 10 jam Nah Victus by HP Laptop 15FB 0009AX Ini Bisa dibilang Recommended Untuk kalian yang pengen Dapetin laptop Kelas menengah Tapi Apa sih namanya Prosesor Support Operating System Ya Dan berbagai Keunggulan lainnya Udah cukup banget Untuk menunjang Pekerjaan repetitif Lainnya So sekali lagi Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Review Grass hari ini Yaitu Victus By HP ini sendiri Jangan lupa Comment Ya jangan lupa Like Dan juga subscribe Buat yang belum subscribe Dan juga nyalain lonceng Buat kalian semua Dapetin update-an terbaru Dari Raja IT Dan sekali lagi Pastikan kalian udah Nge-share video ini Supaya temen-temen kalian Yang lain juga Dapetin informasi Dari Raja IT Pastinya So See you on the next video With me Grass Wilson Sampai jumpa Dan jangan lupa Happy terus Bye-bye Yuk kita cobain Sampai jumpa Terima kasih telah menonton